Pendekar Blon Cari Jodoh Jilid 15 Kenalkan Kali ini kami kenalkan gerakan rakyat kerajaan Beng yang berjuang melawan kekuasaan tentara Cheng dengan Keromasing 2 1. Hang Hian Hoa atau Bunga Persembahan, kemudian diganti Hang Li Hoa atau Cewek Pung Li Himpunan dari Gadis 2 yang rela menjadi bunga penghibur, demi menyelamatkan rakyat 2. Lashkar Tani, sisa dua barisan petani yang memerontak kerajaan Beng tetapi juga melawan kekuasaan tentara Cheng 3. Lashkar Rakyat, wadah perjuangan dari kaum persilatan Hiap Gi yang menentang penjajah Cheng 4. Barisan Sukarela, menghimpun semua unsur pejuang yang melawan serangan tentara Cheng Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Cewek Pung Li Baru beberapa langkah tiba dua ahli yang berteriak, tunggu Tanda seru dia terus lari balik ke tempat kereta Tiba dua matanya tertumbuk pada seonggok benda putih di tanah Cepat dia menghampiri dan memungutnya, inilah kunci borgolan dengan engkohok Setelah memasukkan dalam saku, dia menghampiri kerbau bule, bule, engkau tak boleh ketinggalan di sini Kalau sampai jatuh di tangan prajurit dua itu engkau tentu Disembelih, katanya seraya melepaskan kerbau itu dari perakit kereta Eh, mengapa membawa kerbau seru nona yang bertubuh tinggi semampai tadi? Tentu, sahup tahmiyong, kalau kerbau ku ini sampai disembelih prajurit, aku bisa mati menangis Tetapi, jangan khawatir, kerbau ku takkan membuat kotor rumahmu, tukas ahli yang Kelima nona cantik itu terus melanjutkan langkah Mereka mendaki sebuah puncak gunung dan turun ke sebuah lembah Kalian harus pakai penutup mata, tiba dua nona cantik tadi berkata Loh kenapa tanya ahli yang? Kita sudah sampai dan akan masuk ke dalam markas Setiap orang yang masuk harus ditutupi matanya Ahli yang hendak membantah tetapi huru hara sudah mendahului Silakan menutup matuk kami Huru hara dan ahli yang segera diikat matanya dengan kain hitam Peganglah ujung cambuk dan berjalan, seru nona itu Dia terus berjalan sambil mencekal tangke cambuk Huru hara dan ahli yang memegang ujung cambuk mengikuti berjalan Diam dua huru hara merasa bahwa dia dibawa berjalan berputar-putar dan berkeluk-keluk naik turun Dan akhirnya, nah, sudah tiba, kata gadis tadi seraya membuka kain penutup mecoh huru hara dan ahli yang Huru hara dan ahli yang terkejut ketika pandang matanya gelap Ih, mengapa begini gelap sekali teriak anak itu sambil menggosok-gosok matanya Engkohok, barangkali kita sekarang buta teriak anak itu pula karena matanya masih gelap tak dapat memandang apa Jangan kauk dua saja, kuncung, kata huru hara, pejamkan matu dan tenangkan pikiran Ahli yang menurut Beberapa saat kemudian ketika membuka matu ia melihat beberapa meter di sebelah muka Seperti terdapat dua biji benda kecil yang bersinar seperti matu kucing Engkoh, benda apakah itu bisiknya kepada huru hara? Meta manusia, sahut huru hara, ada orang yang duduk di sebelah muka Jangan ribut, tenang sajalah Leon Tiaute pendekar huru hara, engkau mengapa engkau dibawa kemari tiba-dua terdengar lengking suara dari seorang wanita Dari nada suaranya wanita itu masih muda Tidak tahu jawab huru hara singkat Kami telah membebaskan engkau dari tawanan prajurit Cheng, engkau tahu, bukan? Ya, tahukah apa maksud kami? Itulah justru yang hendak ku tanyakan kepadamu, balas huru hara Engkau tahu siapa aku seorang wanita? Hanya itu ya Baik, kata wanita yang tak kelihatan wajahnya itu Sekarang aku hendak bertanya kepadamu Siapakah yang membunuh komandan Tuka di gedung Tihau kota Semkuan? Aku sahut huru hara Bohong bentak wanita itu, engkau masih tidur mendengkur ketika Tuka dibunuh Mengapa engkau mengaku yang membunuhnya? Bagaimana engkau tahu tentang peristiwa itu tanya huru hara agak heran Ketahuilah, di sini adalah kerajaan wanita Pemimpinnya, anak buah, penjaga dan prajuritnya, semua wanita Pernahkah engkau mendengar cerita tentang suatu gerakan dari kaum wanita? Serentak huru hara terkejut, serunya, apakah engkau ini anggauta Hang Hian Hoa? Terdengar tertawa hambar, ingatanmu tajam sekali Benar, tanpa tedeng aling dua, disinilah markas Hang Hian Hoa itu Tetapi nama itu oleh ketua kami telah diganti menjadi Hang Li Hoa Dan di kalangan orang Ceng terkenal dengan nama Pung Li Hoa atau Cewek Pung Li Ah, apakah artinya nama? Hang Hian Hoa atau Hang Li Hoa atau Pung Li Hoa atau Cewek Pung Li? Sama saja Yang penting adalah tujuannya Engkau setuju akan gerakan Cewek Pung Li itu ya? Mengapa? Karena mereka rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan kaum wanita dan rakyat dari keganasan prajurit dua Ceng Tetapi mengapa engkau mau menjadi budak orang Ceng Tiba dua wanita itu menghambur kata dua tajam Siapa yang menjadi budak Ceng huru hara terkejut Jangan berlagak pilon seru wanita itu, bukankah? Engkau berada di gedung Tiau itu karena diundang tukar Kalau bukan bersahabat dengan orang Ceng, mana mereka begitu menghormat dan menjamu engkau? Ah, jangan menuduh sesukamu sendiri, jawab huru hara Aku tak kenal dengan Tuka tetapi aku kenal dengan Kolonel Totai Sama saja Bahkan Kolonel Totai itu orang penting dari pasukan Ceng Dengan begitu jelas engkau ini budak orang Ceng Jangan salah faham, kata huru hara Ia lalu menceritakan tentang peristiwa hubungan dengan Kolonel Totai yang lalu Oh, jadi yang menyelamatkan Kolonel Totai dari serangan Lashkar Rakyat itu engkau? Ya, karena sekedar hendak membalas budinya Bagus, memang pimpinan Lashkar Rakyat telah memberi pesan kepada kami Apabila bertemu dengan engkau, harus ditangkap hidup atau mati dan diserahkan kepada Lashkar Rakyat Oh, jadi kalian membebaskan aku dari tawanan prajurit Ceng itu Karena hendak engkau serahkan kepada Lashkar Rakyat saat itu baru huru hara sadar Benar, sahut wanita itu Karena engkau menjadi orang buronan Lashkar Rakyat Maka merekalah yang berhak mengadili dosamu Huru hara terkejut Namun ia tahu kalau Lashkar Rakyat tentu sudah faham dan mengira dia bersahabat dengan Totai Tak apa, nanti akan ku jelaskan kepada mereka sekalian Akanku minta supaya mereka membebaskan paman Cian Liji Pikirnya Baiklah, karena aku menjadi orang tawananmu Terserah saja engkau hendak mengapakan aku Kata huru hara Engkau tahu apa hukuman bagi seorang Pengkhianat bangsa itu Tanya si wanita tak dikenal Entah, karena aku belum pernah menjadi pengkhianat Jawab huru hara Kepalamu akan dipotong dan dikirim kepada orang Ceng seru wanita itu Lo, buat apa kepala orang teriak Ah Liyong yang tak tahan mendengar keterangan orang itu Untuk peringatan bahwa setiap orang Hon yang mau bekerja dengan kerajaan Ceng Tentu akan dipenggal kepalanya Salah teriak Ah Liyong Hektometer, jangan ngoceh tak keruan budak kecil Aku tidak ngoceh tetapi mengatakan tindakan itu salah Mengapa salah? Bukankah kota dua yang telah diduduki pasukan Ceng itu masih penuh dengan penduduk orang Hon? Mengapa? Mereka tidak engkau potong kepalanya Mengapa ayam, itik dan kerbau yang berada di daerah pendudukan Ceng juga tidak dipotong kepalanya? Mengapa hanya kepala engkauku saja yang akan dipotong? Kalau potong, jangan hanya kepala engkauku tetapi harus kepalaku juga Ah Liyong nerocos seperti hujan mencurah Apakah engkau juga berhianat? Aku hanya ikut engkauku Tetapi aku tak percaya kalau engkauku ini seorang penghianat Dia adalah seorang pendekar yang baik budi Ih, baik budi wanita itu mendengus Ya, dong Kalau tidak berbudi masakan aku mau ikut dia? Itu urusanmu, sahut si wanita Tetapi dia adalah seorang penghianat Sudahlah, Ah Liyong, tegah huru hara Biarlah dia mengatakan aku ini bagaimana? Yang tahu bagaimana isi hatiku hanyalah aku dan kenyataan Kemudian dia berkata kepada wanita itu Aku bersedia menyerahkan diri tetapi sebelumnya aku hendak mengajukan pertanyaan Engkau menyebut-nyebut Hang Hian Hoa dan tadi engkau memuji Ah Kyok bertindak tepat Siapakah Ah Kyok itu? Dia adalah Anggauta Hang Li Hoa Ah, sudah ku duga, seru huru hara Tetapi mengapa dia harus membunuh Tuka? Ketahuilah, seru wanita itu Bahwa sebenarnya dia hendak membunuh engkau tetapi terlambat Pertama, terganggu oleh setan cilik yang ngoceh tak keruan Siapa yang engkau katakan setan cilik itu teriak Ah Liyong? Engkau, jangan menghina semaumu sendiri, orang perempuan Seru Ah Liyong, engkau kira engkau sudah dapat menguasai kami? Hektometer, kalau engkau ku mau, sarangmu ini tentu sudah diobrak abrik Itulah maka ku katakan engkau ku itu seorang yang berbudi Sudahlah Ah Liyong, kita nurut saja Yang penting aku hendak mencari paman Cian Liji, kata huru hara Lalu berkata kepada wanita itu, teruskan ceritamu Yang kedua, waktu dia hendak menikam engkau, tiba dua Tuka muncul Karena sudah terlanjur diketahui perbuatannya maka Ah Kiok terpaksa membunuh Tuka Ya, ku tahu Tetapi mengapa dia terus melarikan diri sudah tentu takut akan tertangkap Tidak perlu harus takut, kata huru hara Bukankah aku yang akan memikul kedosaan itu? Hektometer, mengapa engkau mau mengakui pembunuhan itu? Karena aku kasihan kepada Ah Kiok, kasihan? Ya, karena dia telah rela mengorbankan diri sebagai anggauta cewek pungli Engkau setuju dengan sepak terjang cewek pungli Kalau aku menentang, masakan engkau dapat mengadili aku begini macam sahut huru hara Tuh dengar tidak? Seru ah liong, kalau ungkohku tidak berbudi, sarangmu ini tentu itulah diobrak abrik Aku masih ada sebuah permintaan lagi, kata huru hara Apakah aku boleh bertemu dengan si Ah Kiok? Ah Kiok, dia hendak bicara dengan engkau, seruanita itu Engkau mau bertanya apa tiba dua terdengar sebuah suara seorang gadis Ah Kiok, kata huru hara, mengapa engkau hendak membunuh aku? Karena engkau seorang pengkhianat Baik, kata hum hara, jangan engkau menyesal kelak atas ucapanmu itu Sudah, pergilah Ah Kiok tertegun Pergi bentak huru hara Ah Kiok tersurut mundur Wanita itu pun mendesis Ternyata tanpa disadari huru hara telah menghamburkan tenaga dalam untuk mementak sehingga suaranya sedasyat halilintar meledak Sayang, seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti engkau, mau menjadi budak orang ceng, kata wanita itu Jangan banyak bicara bentak huru hara, lekas serahkan aku kepada laskar rakyat Ah Kiok, bawa dia keluar dan antarkan kepada pos laskar rakyat Ah Kiok mengajak huru hara keluar tetapi huru hara berkata, tunggu, tutup dulu mataku supaya aku tak dapat mengetahui keadaan markasmu ini Terpaksa metu huru hara dan ahli yang ditutup lagi dengan kain hitam Setelah keluar dari lembah, penutup metu itu pun dibuka lagi Kini huru hara tahu bahwa yang mengawalnya menuju ke tempat persembunyian laskar rakyat adalah seorang gadis dan gadis yang mukanya berselubung kain hitam tadi Waktu hendak berangkat tiba dua ahli yang memekik, celaka, sialan Kenapa? Tanya huru hara Anak kunci rantai bergolan engkau jatuh Tentu jatuh di dalam markas gelap itu, keluh ahli yang Hektometer, apakah engkau tak mampu masuk ke sana lagi? Tanya huru hara Ahli yang garuk dua kuncungnya Melihat itu gadis berkerudung kain hitam berkata, biarlah aku yang masuk mengambil anak kunci itu Tidak perlu, seru huru hara, jika engkau tak mampu mengambilnya sendiri, tak perlu rantai borgolanku ini dibuka Melihat huru hara marah, ahli yang makin kelabakan Dia menarik-narik rambut kuncungnya sebagaimana adat kebiasaannya apabila dia hendak memeras otak menghadapi soal yang sukar Tiba dua ia melihat kerbau bule muncul dari balik gerumbul pohon Serentak anak itu berteriak gembira, baik, engkau, aku sanggup kembali masuk ke markas gelap itu lagi Ia terus menghampiri si bule, bule, engkau mendapat tugas berat Antarkanlah aku masuk ke dalam lembah ini mencari markas gelap Ah, sial, bule, anak kunci borgolan engkau lho jatuh di sana Bule seolah-olah tahu bahasa ahli yang Ia menguak dan menegakkan kepalanya Ahli yang terus naik ke punggung kerbau bule itu dan suruh si bule berjalan Tetapi baru beberapa langkah dia berteriak Berhenti dulu bule, dan tunggu sebentar Anak itu loncat turun dan lari menghampiri kedua gadis pengawal Laci yang tak ku ketahui namanya Apa aku boleh pinjam pedang kalian? Gadis yang seorang kerutkan alis Tetapi gadis yang berkerudung muka serentak mencabut pedangnya dan diberikan kepada ahli yang Nih, buat apa pinjam pedang? Ada deh, setelah menyambut dia terus berlari Tiba dua dia diputar kepala dan berseru Jangan khawatir, pedang ini takkan ku buat membunuh orang Ahli yang naik ke punggung si bule dan binatang itu pun terus lari masuk ke dalam lembah Berhenti bule, seru ahli yang pula seraya loncat turun Aku hendak cari bambu dulu Dia lari menuju ke sebuah gerumbul pohon bambu Dia memotong sebatang bambu yang besar lalu dipotong lagi menjadi selengan panjangnya Dia memilih potongan bambu itu yang bawah tertutup dengan ruas tetapi bagian ujung atasnya berlubang Kemudian dia membuat tutup penyumbat lubang bambu itu Setelah itu baru dia naik si bule lagi Setelah menuruni lembah, si bule mencari jalan sendiri Berputar kian kemari dan akhirnya di sebelah depan tampak sebuah mulut gua Si bule masuk ke dalam mulut gua itu dan tibalah mereka di sebuah ruangan dari sebuah bangunan yang besar Aneh, mengapa si bule dapat mencari tempat ini kata ahli yang Sedang aku sendiri sudah lupa bagaimana mencarinya Ah, benar, benar, memang si bule ini tak mengecewakan perintahku Dia memiliki naluri yang tajam sekali sih Ahli yang tidak terus masuk melainkan bilu ke sebuah ruang Kebetulan dia tiba di bagian dapur Ah, langkahku sungguh untung sekali Di sini tentu banyak tikus, serunya Dugaannya itu memang tepat Tak berapa lama terdengar bunyi bergedobrakan dan bunyi mencicit Ahli yang segera melihat sebuah liang di ujung sudut tembok Hektometer, di sinilah rumahnya, kata Ahli yang Dia terus menggeratak di dapur dan berhasil mendapatkan ikan yang tinggal kepala dan ekornya Jadilah Setelah mengumpulkan sisa dua ikan Dia menyebarkannya di lantai, tepat di muka liang Kemudian dia menunggu di dekat liang dan siap dengan sumpit di tangan Cid, cit, ciid, titik Terdengar suara mencicit dan dua ekor tikus lari berlomba keluar dari liang Kret, kret dengan tangkas dan gagah sekali Ahli yang Menyumpit kedua ekor tikus itu terus dimasukkan ke dalam tabung bambu Dengan kret itu ia berhasil menangkap tujuh ekor tikus Hektometer, cukuplah, katanya Tetapi tiba dua ia mendapat akal baru lagi, biar mereka kalang kabut Ia menggeratak membuka lemari dan berhasil menemukan minyak goreng Minyak itu dituangkan ke dalam tabung tempat tikus dua itu Dan kemudian dia menyambar korek di dapur Setelah itu baru dia menuju ke ruang gelap tempat ia dan huru hara diadili oleh seorang wanita yang tak kelihatan wajahnya Ketika melalui sebuah lorong, dia terkejut ketika mendengar langkah kaki orang berjalan Selaka kalau sampai ke perguk mereka, Ahli yang gugup Dia celingokan memandang kian kemari Kalau dia lari balik, tentu akan kelihatan karena lorong atau gang tempat ia berdiri itu, kanan kirinya merupakan ruangan Lalu kemana ia harus bersembunyi? Melihat kedua nona itu makin dekat, Ahli yang nekat Tanpa banyak pikir lagi dia terus mendorong sebuah pintu ruangan kamar dan menyelundup masuk Mengancing lagi pintu itu rapat dua Tiba dua dari ujung tikung lorong, terdengar suara orang berjalan Sedang langkah kaki kedua nona yang dari ujung lorong sebelah muka tadi Juga tiba di depan ruang tempat Ahli yang bersembunyi Ai, Guat Suci dan Lan Suci, mau kemana nih seru orang yang baru muncul dari tikung lorong tadi Rupanya dia menegur pada kedua nona yang datang dari lorong sebelah muka Ah Bwe, engkasi henak, tugasmu sore ini sudah selesai Sekarang giliranku bersama Guat Suci yang bekerja, sahut salah seorang dari kedua nona itu Tentulah dia yang dipanggil Lan Suci, kakak seperguruan, oleh gadis yang baru muncul itu Enakan dinas malam Sudah mandi dan hawanya juga sejuk Tidak seperti dinas yang Sudah panas, mandi juga telat Gerutu gadis yang disebut Tah Bwe Eh, Ah Bwe, bawa apa engkau itu Tiba dua gadis yang disebut Lan Suci atau namanya Ahlan Menegur Istimewa deh, sahut Tah Bwe Eh, apa yang istimewa Coba Suci tebak, apa yang berada dalam bungkusan ini Makanan, salah Buah seru gadis yang dipanggil Guat Suci atau Agwat Benar, sahut Tah Bwe, tetapi buah apa? Kalau menilik besarnya kelapa seru Agwat Salah Jeruk Keliru Lalu buah apa sebesar itu? Mari masuk ke dalam kamarku dulu Nanti Suci tentu puas Apa sih? Pokoknya, kejutan deh Tetapi kami berdua harus membersihkan dan menyulut lampu ruang letong, auditorium atau tempat upacara Malam nanti Toa Suci Akas menerima tetamu Oh, padahal siang tadi Toa Suci juga mengadili seorang pemuda nyentrik dan seorang bocah kuncung Siapa apa salahnya? Ah, mari masuk ke dalam kamar dulu Paling hanya seperempat jam Akanku hidangkan buah yang jarang terdapat di tempat kita Pokoknya Suci berdua tentu tak kecewalah Setelah bertukar pandang, kedua gadis itu setuju Dan Ah Bwe pun segera memutar grendel pintu Aduh, celaka Dia mau masuk ke kamar ini Ternyata ini kamar gadis itu, bukan kepalang kejutah liong yang berada dalam kamar Untung kamar itu gelap karena lampunya belum dinyalakan Tanpa banyak pikir lagi, anak itu terus menyusup ke dalam kolong ranjang Jendela dibuka dan kamar itu pun terang Ah Bwe meletakkan bungkusan yang dibawanya ke atas meja dan membukanya Durian seru ahlan ketika melihat isi bungkusan itu Dari mana engkau peroleh buah itu Ah Bwe? Rahasia, sahut yang ditanya, dari titik ah, pokoknya ada deh Pacarmu ya Entah, sahut tah Bwe Tetapi dia memang menetapi janjinya untuk mengirim durian ini Hayo, kita makan Bau durian segera menyerbak ke seluruh kamar Menyusup ke dalam kolong ranjang dan menyerang hidung Ah Liong Hauk, serem tak perut Ah Liong seperti berontak dan mau muntah Memang durian itu harum dan lezat baunya tetapi bagi yang doyan Sebab ada juga orang yang tak tahan baunya dan muntah Begitu pula Ah Liong Seumur hidup dia belum pernah melihat apalagi makan durian Baunya yang begitu keras, menyebabkan perutnya mual Anak itu berusaha untuk mendekat mulutnya dan menekan napas untuk menahan ini perutnya yang mau muntah Siapakah pemuda nyentrik yang diadili Toa Sucis yang tadi tanya Ah Lan Menurut namanya dia mengaku bernama Huruhara, menyentrik nggak namanya itu? Ya, tetapi itu tentu nama samaran barangkali, sahut Ah Lan Bukan, kata Ah Bwe, namanya memang Lontiante yang berarti mengacau dunia atau dunia kacau Dia lebih senang menamakan dirinya si Huruhara Lalu apa kesalahannya? Dia bersahabat dengan kolonel pasukan Cheng yang menduduki kota Semkoan Waktu kota itu diserbu pasukan Lashkar Rakyat Dia telah menyelamatkan kolonel Cheng itu dari seragapan pasukan rakyat Hektometer, pemuda macam begitu memang harus diganyang seperti durian ini Kata Ah Lan sambil memasukkan sebiji durian ke mulut Tetapi bagaimana dia dapat dibawa kemaritanya Agwat? Waktu pasukan Cheng menduduki kota itu lagi, eh pemuda nyentrik itu muncul pula Rupanya dia hendak menemui kolonel sahabatnya tetapi ternyata pemimpin pasukan Cheng itu adalah Tuka yang berpangkat lebih rendah Tuka menjamunya Kebetulan yang bertugas untuk merayu orang dua boan di Semkoan antara lain adalah Ah Kiok Pada malam hari Ah Kiok hendak membunuh pemuda nyentrik itu tetapi kepergok Tuka Ah Kiok membunuh Tuka dan lari pulang kemari Pemuda itu yang dituduh membunuh Tuka lalu dimasukkan dalam kereta pesakitan dan dikirim kepada kolonel Cheng yang berada di Hai Hang Hu Di tengah jalan kereta pesakitan itu dapat Kita cegat dan rampas Kemudian pemuda dan adiknya kita bawa kepada Toa Suci untuk diadili Lalu bagaimana keputusannya tanya Ahlan? Beberapa hari yang lalu pihak Lashkar Rakyat meminta Bantuan kita untuk menangkap pemuda itu dan diserahkan kepada mereka Maka Toa Suci lalu mengirim pemuda dan adiknya itu ke markas Lashkar Rakyat Mengapa engkau katakan dia nyentrik? Betapa tidak nyentrik? Masakan seorang anak muda berdandan seperti seorang pendekar kesiangan Kepalanya ditutup dengan kain tetapi diberi dua lubang tepat pada atas dahinya Loh untuk apa? Untuk tempat rambutnya yang menjulai keluar Ih, kalau Suci berdua melihatnya tentu akan geli Kerucuk, kerucuk Ih, perut siapa yang berkerucukan itu? Tentu perutmu ah bewe karena kebanyakan makan durian Masa kita berdua baru makan 4 biji Engkau sudah 10 biji, seru Ahlan Tidak, Lan Suci Perutku tidak berkerucukan Tentu perut Suci sendiri Huh, mana bisa? Perutku tak apa-apa Ih, mengapa agak mulas ya sekarang? Kata Ahlan Seraya mendekat perutnya Tuh kalau menuduh perut orang berkerucukan Tak taunya kalau perut sendiri yang merintih-rintih Tetapi benar, ah bewe, baru sekarang terasa mulas Tidak, tanda petik Aduh, bom mulai meledak Ah bewe tertawa lalu cepat mendekat hidung Ahlan tersipu sipu merah Karena perut mulas dia hendak mengeluarkan angin busuk tetapi karena malu ditahan Tak urung melejit juga suara angin itu Nadanya mirip dengan orang yang merintih-rintih Ahwat tertawa Tiba dua dia terkejut ketika melihat Ahlan menyusup ke dalam kolong ranjang Ranjang itu memakai kain spray yang memanjang turun sampai ke lantai Ahlan menyingkap kain spray terus menyusup masuk dan tut-tut-tut koma Gunung meletus teriak Ah bewe Seraya mendekat hidungnya kencang dua Ahwat hanya tertawa sambil mendekat mulut Hai, cicilan, mengapa begitu lama di dalam kolong seru Ah bewe Karena Ahlan tak keluar dari kolong ranjang sampai beberapa saat Tunggu, seru Ahlan, biar hawanya keluar sampai habis di sini Saat itu dapat dibayangkan betapa keadaan Ahlyong Bocah itu benar dua setengah mati Karena tak tahan bau durian, perutnya mulas Tadi yang berkerucukan sebenarnya berasal dari perutnya Baru perut agak tenang tiba dua Ahlan menyusup masuk dan berkentut sepuas-puasnya Aduh ma'a'a'ak Kalau terus-menerus mendekat hidung, dia tentu akan lemas karena tak dapat bernapas Mungkin bisa pingsan Teiba dua ia teringat akan tabung bambu yang dibawanya Hektometer, kurang ajar benar anak dua perempuan ini Masakan aku dipaksa sembunyi di bawah kolong ranjang Diserang dengan Bau durian lalu dibom dengan angin busuk rasakan Pembalasanku sekarang Ia tahan nafas dan mengambil tabung bambu Secelah diarahkan pada punggung Ahlan Jah segera membuka tutup tabung itu Seketika meloncatlah seekor tikus ke tengkuk Ahlan Tolong Ahlan menjerit dan memberosot keluar Tikus itu marah karena dijejal dimasukkan ke dalam tabung oleh Ahliong dan masih disiram dengan minyak Maka begitu tutup tabung dibuka Binatang itu terus loncat keluar dan tepat hinggap di tengkuk si Nona Untuk melampiaskan kemarahannya Tikus itu terus menggigi tengkuk Ahlan Ahlan tak tahu apa yang hinggap di tengkuknya Dia hanya merasa sakit sekali karena tengkuknya digigit oleh gigi kecil dua yang tajam Seketika dia menjerit dan menerobos keluar Mengapa baru Ah BWM menyongsong hendak menolong Tiba dua ia menjerit kaget Aduh mati aku Ah BWM menjerit Mengusap tikus yang menerkam mukanya dan terus lari keluar menyusul Ahlan Karena ditampar, tikus itu menjelat dan terlempar jatuh ke dada Ah Guat Ah-ah-ah-ih-ih Nona itu pun menjerit dan menampar tikus itu lalu memberosot lari keluar seperti dikejar setan Ahliong segera terseok-seok menyelundup keluar dari kolong ranjang Aduh, ia menghela nafas longgar Sialan betul anak perempuan itu Masa orang disuruh sembunyi di kolong ranjang masih dikentuti Sekarang rasakan pembalasanku Tiba dua ia teringat bahwa gadis yang bernama Ah Guat dan Ahlan itu hendak menuju ke kamar letong atau auditorium Menurut kelerangan mereka Disitulah siang tadi dia bersama Huruhara diadilisi wanita tak kelihatan Tetapi dia tak tahu di mana letak letong itu Namun ia tak takut Dengan berjalan hati dua agar jangan sampai kepergok orang Satu demi satu dia menjelajahi ruang dua itu Dan akhirnya tiba di sebuah bangunan besar yang terletak di tengah halaman Tentulah yang ini Pikirnya lalu mendorong pintunya yang masih tertutup Keadaan ruang itu gelap gelita Dia menyusuri tempat di mana dia berdiri tadi Wah, terlalu lama, pikirnya Ia nekat menyulut korek lalu menyului ke sekeliling ruang itu Tiba dua matanya tertumbuk sebuah benda kecil Cepat dipungutnya benda itu Ah, terima kasih, terima kasih Akhirnya ketemu lagi Ternyata benda yang ditemuinya itu memang anak kunci Baru dia memasukkan ke dalam saku Tiba dua terdengar langkah orang yang tiba di muka pintu Wah, sialan benar kita ini guat suci Gerut tuh sebuah suara anak perempuan yang dikenalah liong sebagai suara si ahlan Karena mencicipi beberapa biji durian Akhirnya pakaian ku sampai robek compang camping dan kakiku babak belur Apa aku tidak sahut yang dipanggil guat suci atau ahwat Karena si ah BWM menampar tikus itu Dadaku diterkam dan digigit Aku lari pontang-panting sampai jatuh bangun, idih Kurang ajar memang si ah BWM itu Masa dia pelihara tikus di kolong ranjang Sudahlah, ahlan Kita harus lekas dua menyalakan lampu dan membersihkan ruangan ini Agar toa suci jangan keburu datang Kata ah guat yang terus membuka pintu Kedua gadis itu segera nyalakan lilin besar pada sebuah meja sembahyangan Ternyata ruang ini memang ruang letong Auditorium Pada tembok sebelah dalam Terdapat sebuah patung Dewi Koan Im yang berwajah agung Tingginya dua meter Di depannya terdapat sebuah meja untuk bersembahyang Di atas meja terletak dua buah lilin sebesar lengan Setelah menyalakan lilin Kedua gadis itu lalu berlutut di hadapan patung Dewi Koan Im dan berkemak kemik berdoa Tecu, ahguat dan ahlan menghadap pohsat untuk mengaturkan hormat Tecu berjanji tetap akan melaksanakan sumpah Tecu di hadapan pohsat Bahwa sekalipun Tecu berada di dalam lumpur kehinaan tetapi jiwa Tecu tetap suci bersih bagai bunga teratai Habis mengucap doa kedua gadis itu lalu mulai bekerja membersihkan lantai Ternyata setiap anggau tahang lihoa atau cewek pungli Selalu mengucapkan doa akan melakukan sumpahnya di hadapan Koan Im pohsat dahulu Sumpah itu tak lain Bahwa dalam mengabdi kepentingan negara Mereka rela mengorbankan raga dan kesuciannya Namun mereka tetap akan menjaga agar jiwanya sesuci bunga teratai Setelah selesai kembali kedua gadis itu berlutut di hadapan patung Dewi Koan Im untuk mohon diri Ahlan, lihatlah, pohsat dapat bergerak sekonyong-konyong Ahguat berteriak seraya menggamit lengan adik seperguruannya Ahlan mengangkat muka, memandang ke muka Serentak dia pun menjerit Ayah, benar, guat suci Pohsat dapat bergerak-gerak titik bukan kepalang kejutah lem ketika melihat patung Dewi Koan Im itu bergerak-gerak seperti orang berjalan Ahguat dan Ahlan pucat seketika Tubuh kedua menggigil ketakutan Ahguat, Ahlan, mengapa engkau berani kurang ajar kepadaku? Mulutmu masih berbau durian, mengapa engkau berani bicara di hadapanku? Tiba dua terdengar suara yang lembut seperti orang berbisik-bisik Sudah tentu Ahguat dan Ahlan kaget setengah mati Serempak kedua berlutut, ampun Pohsat, hamba telah mencuci mulut hamba tetapi mungkin kurang bersih Dari mana engkau mencuri durian itu, bisik suara aneh yang datangnya dari balik patung Dewi Koan Im Hamba berdua diberi ahbife, Pohsat Hektometer, budak perempuan itu besok tentu akan menerima hukuman Durian itu curian dan kalian pun ikut makan barang curian Ampun Pohsat, kedua gadis itu merintih dua minta ampun, hamba tak tahu Benar-benar, Pohsat, tidak bohong? Hamba berdua berani bersumpah Baik, karena tidak tahu, dosamu lebih ringan tetapi kalian tetap harus menerima hukuman Kalian harui berlutut dan tundukan kepala sampai ke lantai Tak boleh Bergerak dan macu harus dipejamkan tak boleh melihat apa dua Sampai nanti ku suruh kalian berbangkit mengerti Baik, Pohsat, hamba akan melakukan segala titah Pohsat Kedua gadis itu terus berlutut di hadapan patung Dewi Koan Im Kepala menunduk sampai ke lantai dan matu dipejamkan erat dua Beberapa saat kemudian dari balik patung Dewi Koan Im menyelingap keluar sesosok tubuh kecil Yang dengan cepat melintas dari samping kedua gadis itu dan terus menyelingap keluar Cepat sekali gerakan tubuh kecil itu Ah Guat dan Ahlan merasa ada benda terbang memberosot di samping mereka dan mendengar kesyurangin mendesis lembut Tetapi karena tak berani membuka matu dan bergerak terpaksa keduanya diam saja Haah, sosok bayangan tubuh kecil yang tak lain adalah Ah Leong menghela nafas longgar di luar gedung Tetapi rupanya anak itu masih belum puas mempermainkan kedua nona tadi Tiba dua dia mendapat pikiran Dengan berjalan berjingkat-jingkat, dia masuk ke dalam ruang lagi dan berhenti pada jarak setombak di belakang Ah Guat dan Ahlan Kemudian ia membuka tutup tabung bambunya dan kelap titik seekor tikus loncat keluar Ah Leong segera menutup lagi Lalu keluar Di ambang pintu dia berhenti untuk melihat bagaimana hasil permainannya itu Ternyata karena ditaruh dalam tabung dan berdesak-desak dengan kawan duanya, selekas loncat keluar, tikus itu ngamuk Melihat kedua gadis itu sedang berlutut dengan tubuh meliuk dan kepala menunduk sampai ke lantai, tikus itu terus lari menghampiri Dia loncat ke punggung Ahlan dan menggigit tengkuknya lalu loncat ke kepala Ah Guat dan menggigit telinganya Bukan tak tahu kedua gadis itu kalau punggung digerayangi tikus Namun karena takut kepada Dewi Koan Im, mereka terpaksa menahan diri Eh, tikus itu memang kurang ajar Habis menggigit telinga terus merayapi muka Ah Guat dan menggigit hidungnya, lalu lari menggigit bibir Ah Lan. Ayah, kedua gadis itu menjerit dalam hati. Karena tak kuat menahan siksa lahir dan batin, kedua gadis itu pun terus rubuh pingsan. Rasakanlah pembalasanku, anak perempuan, kata Ah Liong, masakan sudah dipaksa sembunyi di bawah kolong masih mukaku engkau kentuti. Ah Liong terus keluar dari markas dalam lembah itu. Sebenarnya ia hendak menyulut korek, membakar tikus yang masih sisa lima ekor itu dan dilepaskan ke dalam markas. Penghuni markas tentu takut setengah mati dan markas mereka tentu terbakar. Tetapi setelah melihat Ah Guat dan Ah Lan tersiksa sampai pingsan, dia tak tegah untuk melepaskan kelima tikus dalam tabungnya lagi. Ah Liong tahu bahwa anak perempuan itu paling takut berhadapan dengan tikus. Bahkan nenek Gok yang sudah tua, pun akan menjerit ketakutan kalau melihat tikus lari menghampirinya. Sebenarnya Ah Elong hendak membuang saja tikus-tikus itu tetapi pada lain saat ia kasihan dan tetap di bawahnya juga. Di luar markas dia disambut oleh si bule dan akhirnya dapat menemui huru hara. Borgolan huru hara segera dibuka dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Ii. Dalam suasana perang, keadaan negeri goncang. Sejak pemerintah kerajaan Beng hijiah ke selatan ke kota Raja Lemkia, maka pasukan Beng masih bertahan di daerah barat dari sungai Hangho. Banyak sekali pengacau dua, kaum persilatan lioklim, rimbah hijau atau dunia begal, yang bergerak keluar untuk mengail di air keruh. Di samping itu juga timbul gerakan rakyat atau yang disebut laskar rakyat yang berjuang melawan tentara Cheng. Dewasa itu terdapat beberapa gerakan rakyat berjuang, kaum pendekar dari dunia persilatan, membentuk suatu wadah perjuangan dengan nama rakyat berjuang atau pasukan Sukarela, Giong Kun. Mereka berkedudukan di wilayah barat. Juga ada gerakan rakyat berjuang yang memakai nama Lashkartani. Dulu pasukan ini dibentuk oleh Lichu Seng. Gerakan ini berhasil besar. Pernah menduduki kota Injapakia. Bagaimana asal mula keruntuhan kerajaan Beng, izinkan ya kami hilangkan ikhtisar sejarah timbul runtuhnya kerajaan dua di Tiongkok. Mudah-mudahan dengan ikhtisar ini, pembaca dapat memiliki gambaran yang lebih jelas. Terutama sejarah kerajaan Beng dan timbulnya kerajaan Cheng, di mana kisah bloon cari jodoh atau pendekar huru-hara ini terjadi sehingga Anda akan lebih dapat meresapinya. Sama dengan sama dengan Oonolo sama dengan sama dengan. Setelah menumbangkan kerajaan Sang maka kubilaikan mengangkat diri sebagai Raja Tiongkok dengan gelar. Goansi C.O.U. Kota kerajaan berkedudukan di Catai atau Pakia, nama sekarang Peking. Sebelum menjadikan atau pemimpin besar suku Tartar Mongol, kubilai itu seorang anak dari Tuli. Dan Tuli itu anak dari Jenghis Khan. Jenghis Khan mempunyai banyak istri. Tetapi dia tetap mencintai dan menghargai istrinya yang pertama, Bortai. Bortai melahirkan empat putra lelaki yang diberi nama Yuchi, Jagatai, Ogotai dan Tuli. Sebenarnya nama dua itu berasal dari Yil atau Pekik pembangkit semangat waktu menyerang musuh di medan perang. Suku Mongol itu hidup di daerah antara Sungai Onon dan Sungai Kerulon di sebelah timur Laut Mongolia. Suku Mongol adalah bangsa yang masih liar dan kuat, mereka mengaku keturunan Serigala Biru. Seperti semua bangsa Tartar, demikian istilah yang digunakan untuk menyebut suku yang masih liar. Suku Mongol itu diam di kemah dua yang dibuat dari kulit binatang dan berbentuk bulat. Kemah dua itu disebut diurt. Mereka bergerak kian kemari menggembala kuda, sapi dan kambing. Sebelum dinobatkan menjadi Jenghis Khan, dia bernama Temuin, putra dari Yesugai, seorang Khan atau kepala suku Mongol. Setelah Yesugai mati keracunan makan dalam sebuah pesta maka Temuin diangkat sebagai pengganti. Sejak masih muda ia sudah memperlihatkan diri sebagai pahlawan yang cerdas, gagah dan cakep. Ia berhasil memimpin segenap kepala suku. Yang tak mau tunduk, tentu diperangi dan dikalahkannya. Pada tahun Masehi 1206, di sebuah dataran Sungai Onon, ia mengadakan rapat besar dari semua kepala suku Mongol. Pada waktu itu dia sudah berusia 44 tahun. Rapat besar bersepakat untuk menobatkan dia sebagai pemimpin seluruh suku Mongol. Dia diberi gelar Jenghis yang berarti amat besar. Jenghis Khan berarti pemimpin besar. Sejak itu dia memimpin suku Mongol dan semua suku dua bangsa tartar di sebelah utara Gulungobi untuk melakukan serangan pada bangsa Kim. Setelah berhasil menghancurkan bangsa Kim, Jenghis Khan masuk ke wilayah Catai atau Tionggoan. Kemenangan demi kemenangan telah direnggutnya. Tetapi sebelum ia berhasil menduduki seluruh negeri Catai maka ia menerima berita bahwa bangsa Catai harem telah mengancam di daerah barat yang telah dikuasainya. Ia segera tinggalkan medan perang di Tionggoan dan kembali ke barat untuk menghancurkan serangan suku Catai hitam itu. Setelah menang ia masih melanjutkan lagi untuk menyerang beberapa negara di daerah barat, Yenikwarazam, Bohara, Samarkand, Herat dan Nishapur. Lalu Jenghis Khan mengiring utusan kepada Syah atau Raja Turki yang diharuskan mengiring upeti kepadanya. Setelah bertahun-tahun memerangi daerah barat dan mendapat kemenangan besar, akhirnya dia pulang. Tetapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Empat orang putranya diberi daerah kekuasaan sendiri dua, agar jangan sampai timbul perang saudara. Ogotai diangkat sebagai Khan besar menggantikan kedudukan ayahnya. Ia mengalahkan Persia, Irak dan Syriah dan mendirikan kerajaan Mongol di situ sampai berlangsung seratus tahun lamanya. Anak Jenghis Khan yang kedua yaitu Yuqi mendirikan kerajaan di Rusia Selatan dengan ibu kotanya di Sungai Wolga. Anak yang ketiga, Jagatai menguasai bagian tengah kerajaan Mongol. Sedang anak yang bungsu yakni Tuli. Diberi kerajaan Mongol bagian timur. Kubilai Khan adalah anak Tuli ini. Di mana kakeknya, Jenghis Khan, dulu belum merampung menduduki negeri Catai maka Kubilai Khan lah yang menyelesaikannya. Dia berhasil mengayahkan kerajaan Song dan mendirikan kerajaan Goan dengan ibu kota di Pakia. Setelah menguasai daratan Catai, Tiongkok, Kubilai Khan masih ingin meluaskan tanah jajahannya. Dia mengiring utusan, mengki ke Singasari yang saat itu diperintah oleh Raja Kertanagara. Karena marah atas surat Kubilai Khan yang meminta supaya Singasari mengaturkan upeti, Raja Kertanagara telah mencacah muka mengki dan mengusirnya. Kubilai Khan marah lalu mengirim pasukan untuk menghukum Singasari, tetapi pada waktu itu Singasari sudah hancur diserang Raja Jaya Katuang dari Daha, ke diri. Kedatangan pasukan Kubilai Khan disambut oleh Raden Wijaya, putera menantu Raja Kartanagara, dan diperalat untuk menyerang Daha. Setelah Daha dapat dikalahkan, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan itu dan kemudian mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Mojo Pahit. Namun telah menjadi kodrat hidup bahwa segala sesuatu di dunia ini tak kekal atau langgeng. Setelah hampir seratus tahun memerintah di Tiongkok, akhirnya kerajaan Goan ditumbangkan oleh Chu Goan Chiang yang kemudian mendirikan kerajaan Beng dan dia sendiri bergelar Beng Taichou dan mengganti kota rajanya di Lemkia. Setelah Kaisar Beng Taichou meninggal maka putranya, Pangeran Culi dengan menggunakan kekerasan telah merebut tahta kerajaan. Sebenarnya Kaisar Beng Taichou tidak mewariskan tahta kerajaan kepada putra-puteranya tetapi kepada cucunya yakni Chu Unbun yang dianggapnya cakap. Chu Unbun naik tahta dan bergelar Kaisar Beng Hwi. Sedang Culi diangkat sebagai Raja Muda bergelar Yan Ong. Tetapi Culi segera menggerakkan pengikutnya untuk merebut tahta dari putra kemanakannya. Waktu Culi berhasil merampas tahta, Raja Beng Hwi yang masih muda itu telah menghilang tak ketahuan rimbanya. Culi mengangkat diri sebagai Kaisar Beng Seng Cheou, memindahkan kota Raja Kepakia yang telah dipugar dan dibangun kembali dengan megah sekali. Banyak kemajuan yang tiah dicapai oleh kerajaan Beng pada masa itu. Perdagangan maju, kebudayaan berkembang pesat dan rakyat hidup sejahtera. Bahkan untuk mengadakan hubungan dagang jongan negara dua di luar negeri, Raja Beng Seng Cheou telah menitahkan supaya menghidupkan kota bandar Lengpoh, Coan Chiu dan Kong Chiu di pesisir selatan. Dan untuk mengikat persahabaran dengan kerajaan di seberang laut, Raja Beng Seng Cheou telah mengirim ekspedisi, perutusan, yang bersejarah. Bagenda mengangkat deho, seorang kasim, kebiri, istana, untuk mengepalai sebuah armada yang mengunjungi ke negara dua di laut selatan membawa utusan persahatan. Utusan yang dikepalai deho itu pernah datang ke Indonesia dan pernah mendarat di bandar Semarang. Di kemudian hari deho terkenal dengan sebutan Sempotaijin atau Dampoawang. Petilasan yang pernah disinggai Sempotaijin terletak di kedung Batu Semarang, yang kini telah dibangun menjadi tempat ziarah. Armada itu terdiri dari 62 buah kapal dengan 7.000 anak buah dan membawa emas, sutra barang dua porselen, tembikar. 28 tahun lamanya, 7 kali dia telah berangkat mengarungi 7 samudera untuk menunaikan tugas dari rajanya yang ingin mengadakan hubungan dagang dengan bangsa dua di seluruh dunia. Pasang surut, timbul tenggelam, patah tumbuh, selalu menjadi kodrat alam yang abdi, tiada sesuatu dalam dunia ini yang langgeng. Demikian pula dengan kerajaan Beng yang jaya. Akhirnya setelah memerintah selama hampir 276 tahun yakni mulai tahun Masehi 1358 sampai tahun 1644, akhirnya kerajaan Beng itu harus mundur dan diganti dengan kerajaan Cheng. Sebagai halnya suku Tartar Mongol mempunyai seorang pahlawan Jenghis Khan dan Kubilai Khan, pun suku Boan juga memiliki seorang bintang cemerlang Yani Nur Hacha. Dia mempersatukan dan memimpin suku Boan yang berasal dari suku Nichan. Suku Nichan itu tinggal di daerah Gunung Tiangpeksan wilayah Hakliong Kiang, hidup sebagai pemburu dan penangkap ikan. Dalam usia 25 tahun, Nur Hacha telah diangkat sebagai pemimpin sukunya. Dia dapat mengadakan sistem patki atau delapan kelompok, yang mengatur susunan tentara dan masyarakat menjadi delapan daerah. Dia mengajar rakyatnya untuk bercocok tanam, memelihara ternak. Dalam masa perang, semua golongan dari delapan kelompok itu harus masuk milisi atau menjadi prajurit. Nur Hacha mulai mengadakan hubungan barter dagang dengan rakyat Beng. Banyak sekali belajar tata peradaban dan pengetahuan dari rakyat Beng. Sukuni Chen makin kuat dan beradab. Dan pada puncaknya, Nur Hacha mengangkat diri sebagai Gaukan, Raja, dan mendirikan negara Kim yang terletak di sebelah timur laut wilayah kerajaan Beng. Setelah persiapan matang maka mulailah ia mencari gara dua untuk menyerang pasukan Beng. Dia berhasil menduduki dataran Liao Teng. Kemudian dia menyerang. Wilayah Leng Wan tetapi dapat dipukul mundur oleh Jenderal Wan Gong Wan dari pasukan Beng. Beberapa tahun kemudian Nur Hachar neninggal dan diganti oleh putranya yang keempat, bernama Hang Tai Chi. Hang Tai Chi dengan siasatnya yang pandai dapat menaklukan Taiwan lalu menduduki Mongolia dalam. Dia mengerahkan segenap suku Mongol untuk menyerang dari timur. Pada saat itu, mungkin sudah tiba saat hilangnya kejayaan, kerayaan Beng mulai kacau pemerintah Wannya. Wan Chong Wan adalah Jenderal Setia dan Gagah Perkasa yang pernah mengalahkan Nur Hachar, malah dijatuhi hukuman mati oleh Beng Su Chong Raja Kerajaan Beng waktu itu. Raja tak mengurus pemerintahan dan hanya bersenang-senang dengan wanita cantik. Menteri dua korup dan hanya pandai menjilat. Kekuasaan di istana dipegang oleh Menteri Gwi Tiong Hian, seorang Taikam atau Kasim, orang kebiri. Pembesar dua daerah pun seolah-olah menjadi raja kecil di daerahnya. Mereka menindas petani dengan beban pajak yang berat. Bahaya kelaparan timbul dan keamanan pun rusak. Akhirnya timbulah pemberontakan yang dipimpin Li Chuseng. Bermula yang memimpin Lashkar petani adalah Koingsiang dan Tiohian Tiong. Li Chuseng menjadi bawahan Koingsiang, tetapi akhirnya kedua pemimpin ibu bentrok pikirannya dan tak dapat kerjasama hingga hampir dapat dihancurkan pasukan Beng. Dalam pertempuran di wilayah Siamsei, Koingsiang telah tertangkap dan dibunuh. Sejak itu Li Chuseng mengambil alih pimpinan. Dia mengangkat diri sebagai raja bergelar jongong. Dia mulai mempergencar serangannya ke Pakia. Tentara Beng yang kebanyakan dikuasai orang Kasim, tak banyak gunanya. Kota raja yang dikelilingi tembok benteng yang kuat, karena pengkhianatan seorang Kasim yang membuka salah sebuah pintu kota, Lashkar Li Chuseng dapat menyerbu masuk. Bagenda Congceng yang tak berdaya, melarikan diri ke bukit BWSan di luar kota. Malam itu amat gelap dan di tiap sudut kota ia melihat api menyala-nyala dan teriakan penduduk yang diganas oleh tentara Li Chuseng. Keesokan harinya pagi 2 benar, ia masuk ke dalam ruangan menteri untuk menunggu kedatangan para menteri. Tetapi tak seorang menteri yang mau menghadap. Bagenda putus asa, ia menanggalkan pakaian raja dan mengenakan pakaian compang camping lalu mendaki ke bukit BWSan lagi dan menggantung diri pada sebuah pohon. Keakhiran yang tragis dari seorang raja dari sebuah kerajaan yang pernah jaya. Li Chuseng lalu menyatakan dirinya sebagai kaisar dan masuk ke dalam istana kota terlarang. Tetapi tak disangka-sangka kalau Gosen Kui Jenderal Tentara Beng yang sedang berperang melawan serbuan orang boan di utara, terkejut ketika mendengar tentang jatuhnya kota reja Pakya dan meninggalnya baginda Chong Cheng. Ia segera mengadakan perdamaian dengan pihak Cheng dan bahkan diajak untuk menggempur Li Chuseng di Pakya. Mengundang harimau untuk mengusir serigala. Demikian kata pek patah yang berarti mengusir bahaya dengan mendatangkan bahaya. Demikian pula tindakan Jenderal Gosen Kui. Karena hendak mengusir Li Chuseng yang menduduki kota reja Pakya, dia telah bersekutu. Dengan pasukan Cheng. Li Chuseng dapat diusir tetapi orang Cheng yang ganti menduduki kota reja. Li Chuseng melarikan diri dan akhirnya dibunuh oleh Tuan Dua Tanah di Gunung Kiyo Kiyong San Barisan Tani yang dikumpulkan Li Chuseng itu terdiri dari petani miskin dan kelaparan. Mereka selalu mengganas pada setiap kali dapat menduduki kota. Karena terpaksa kaum Tuan Tanah memberi bantuan. Tetapi setelah situasi berubah, golongan Tuan Tanah itu segera berbalik haluan mendukung kerajaan Cheng dan kemudian membunuh Li Chuseng. Waktu Li Chuseng mengangkat diri sebagai raja di Pakya, Tiohian Tiong, pemimpin Lashkartani yang tak akur dengan Li Chuseng, juga menyerbu ke wilayah utara yakni Sujuan dan mengangkat diri sebagai raja. Setelah Li Chuseng dibunuh, sisa pasukannya kocar kacir. Ada yang menyerah pada kerajaan Cheng tetapi ada yang menggabung pada pasukan Beng untuk bersama-sama melawan orang Boan. Demikian pula nasib anak buah Tiohian Tiong mati dalam pertempuran di gunung Hang San. Anak buahnya terpecah belah dan tercerai berai seperti sapu lidi yang kehilangan pengikat. Waktu E Korita ini, blokon cari jodoh, terjadi, situasi negara Tiong Goan memang genting sekali. Kerajaan Beng pindah ke kota Reja Lama yaitu di Lemkia, Nanking, dan daerah dua yang masih dikuasainya ialah sebelah barat Sungai Hangho sehingga sampai ke barat. Sedang pasukan Cheng menduduki sebelah timur Sungai Hangho, kota Reja Pakya dan wilayah Tiongkok bagian timur dan tidur laut. Di samping pasukan resmi dari dua kerajaan yang sedang berperang, terdapat juga beberapa laskar yang timbul dari semangat perjuangan rakyat. Yang nyata ada tiga gerakan. Melawan kerajaan Cheng. Yang pertama, adalah sisa dua laskar Lichu Seng yang tetap melanjutkan perlawanannya terhadap patukan Cheng. Pimpinan sisa anak buah Lichu Seng yang menamakan diri sebagai Lashkartani, dipegang oleh Kohui, putera Koings yang bekas atasan dari Lichu Seng. Yang kedua, adalah gerakan rakyat berjuang yang dibentuk oleh jago dua persilatan dan dipimpin oleh Bun Tiong Sin, seorang pendekar dari perguruan Bu Tongpei. Dia termasuk angkatan muda dari perguruan Bu Tongpei. Sedangkan jago dua angkatan tua dari perguruan dua yang termasyur, membantu dari belakang. Kemudian beberapa waktu belakang ini, timbul pula sebuah wadah baru dari pergerakan rakyat yang menentang kerajaan Cheng. Wadah itu memakai nama Giangkun atau Barisan Sukarla. Barisan Sukarla ini menampung semua unsur pejuang dari kalangan apa saja. Lashkartani yang dipimpin Koh Tianghan, memang masih belum tersusun sempurna. Anak buahnya adalah sisa dua anak buah Lichu Seng yang telah wancur. Pikiran mereka masih belum bersatu. Ada sebagian yang menghendaki lebih baik menyerah saja kepada kerajaan Cheng. Ada sebagian yang tetap hendak melanjutkan perjuangan mereka. Kelompok yang tetap hendak melanjutkan perjuangan itu juga terpecah belah menjadi dua aliran. Aliran yang melanjutkan cita dua Lichu Seng, yalah berdiri sendiri untuk membentuk kerajaan baru. Dan aliran kedua yalah mereka yang mau bekerja sama dengan pihak Beng untuk melawan Cheng. Aliran kedua inilah yang karena tak tahan menghadapi tekanan dua dari kawan dua mereka yang beraliran ingin berdiri sendiri, mulai memisah dan menggabung pada barisan Sukarela. Siapa pimpinan barisan Sukarela, belum dapat diketahui jelas. Hanya kabarnya juga seorang anak muda orang Shisu. Di antara ketiga gerakan yang menentang kerajaan Cheng itu, ternyata barisan Sukarela yang makin menonjol dan terkenal. Anak buahnya kian bertambah banyak dan pengaruhnya pun semakin besar. Ketenaran dari barisan Sukarela itu diperoleh karena setiap kali bergerak menyerang daerah I yang diduduki tentara Cheng, mereka tentu berhasil merebutnya. Tidak demikian dengan Lashkar Tani yang dipimpin Koti Yong Sin. Dia lebih sering mengalami kegagalan dan sering harus lari bersembunyi ke dalam hutan karena diobrak abrik pasukan Cheng. Juga Lashkar berjuang yang dipimpin oleh kaum persilatan Hiap Gi, Patriot, sering mengalami kegagalan sehingga mereka harus selalu berpindah dari satu tempat ke lain tempat untuk menghindari pasukan Cheng yang selalu mengejar-ngejar untuk menumpas mereka. Demikian keadaan dalam negeri Tionggoan pada dewasa itu. Semoga dengan ikhtisar sejarah akhir kerajaan Beng yang kita uraikan di atas, daipatlah pembaca sekalian mengikuti perkembangan peristiwa dua yang akan terjadi dalam cerita bloon cari jodoh ini. Memang peperangan itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Dikala negara sedang diserang musuh, setiap warga negara tentu dilanda musibah dan kesukaran. Nasib negara adalah nasib keluarga setiap rumah tangga. Maka hubungan rakyat dengan negara itu tak dapat dipisahkan seperti ikan dengan air. Kewajiban membela negara tidak hanya semata terletak pada pembesar, hulu balang, tentara dan mereka dua yang bertugas merjaga keamanan negara. Tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Setia dan cinta kepada negara merupakan dasar landasan yang paling kokoh untuk menanggulangi tanggung jawab membela negara. Kepentingan negara di atas segala kepentingan, terutama kepentingan peribadi. Karena adanya pemujaan pada kepentingan peribadi itulah yang melahirkan pengkhianat dua bangsa dan penjualan negara. Akhir kerajaan Beng, merupakan zaman yang penuh peperangan dan pergolakan. Karena hidup di zaman itu, seperti lain dua pendekar pejuang, Bloom pun juga Cancut Taliwondo, berkiprah menghadapi musuh dan pengkhianat dua. Sama dengan sama dengan Oonolo sama dengan sama dengan. Lembah yang terletak di pedalaman sebuah hutan belantara itu, penuh bertabur dengan gunduk dua batu besar kecil. Dikelilingi dengan deretan batu cadas yang tinggi. Di ujung lembah, terbentang sebuah tanah lapang yang saat itu sedang dikerumuni oleh berpuluh lelaki. Mereka berpencar duduk di gunduk batu. Di antaranya terdapat tiga orang lelaki muda yang duduk di atas batu datar seperti meja. Empat orang, seorang pemuda, seorang anak laki dan dua orang gadis cantik tengah tegak menghadap ketiga lelaki muda itu. Orang dua yang berada di tanah lapang itu berpakaian beraneka ragam, kotor dan ada yang sudah robek. Sepintas menyerupai petani dua miskin. Siapakah nona berdua ini tegur lelaki berwok yang duduk di tengah? Aku dari himpunan cewek pungli, perlu mengantarkan kedua orang yang ada pesan supaya dibawa kemari, kata salah seorang gadis yang bertubuh tinggi semampai. Lelaki itu terkesiap tetapi cepat bertanya pula, Oh, maksud nona, anak muda dan anak laki ini? Ya, kata gadis itu, dialah yang bernama pendekar Huruhara dan yang tempoh hari pernah menyelamatkan kolonel Totai dari pasukan Cheng waktu pasukan rakyat menyerbu kota itu. Lelaki berwok itu mengangguk, bagus, nona telah membantu perjuangan Lashkartani untuk menangkap pengkhianat negara. Ah, tak perlu Anda mengaturkan pujian sedemikian, kata si gadis, kita sama dua berjuang melawan penjajah Cheng. Sudah menjadi kewajiban kami segenap anggauta cewek pungli untuk menangkap dan membunuh kewanan pengkhianat. Oh, nona dari himpunan cewek pungli lelaki berwok itu agak terkejut. Gadis itu juga terkejut, tetapi bukankah Anda telah menghubungi kami untuk menangkap pemuda pengkhianat ini? Lelaki berwok itu dengan tersendat-sendat segera menyahut, Oh, ya, ya, benar. Orang yang Anda butuhkan telah kami serahkan. Terserah saja bagaimana Anda hendak mengurusnya, kata gadis itu pula. Setelah menerima baik penyerahan itu maka lelaki berwok segera mulai mengajukan pertanyaan kepada Huruhara, Hai, siapakah namamu? Leontian Teh, sahut Huruhara. Engkau tahu kesalahanmu. Aku tidak merasa bersalah. Kalau engkau anggap aku bersalah, coba engkau beritahukan di mana kesalahanku itu. Menurut keterangan Nona tadi, engkau telah menolong kolonel pasukan Ceng yang bernama Totai dari serbuan pasukan rakyat, bukankah begitu? Huruhara tak menjawab. Hai, mengapa engkau diam saja? Sudah tentu tak perlu ku jawab. Engkau kan seharusnya tahu tentang peristiwa itu, mengapa harus bertanya lagi kepadaku? Aku perlu pengakuanmu. Aneh, apa engkau tak tahu tentang peristiwa itu benar? Tiba dua gadis yang mengenakan kerudung kain. Hotem menyela, bukankah pasukan Anda ini yang telah menyerang kota Semkuan ketika diduduki tentara Ceng di bawah pimpinan kolonel Totai? Leiyaki berwok itu gelengkan kepala, bukan. Pasukanku ini baru saja datang dan bersiap-siap hendak menyerbu Semkuan. Tetapi bukankah kesatuan laskar rakyat yang tempoh hari menyerang Semkuan itu juga sama dengan pasukan Anda ini? Ketahuilah Nona, kata lelaki berwok itu, mungkin saja memang kawan kami tetapi juga mungkin bukan. Oh, apakah tentara rakyat itu banyak jumlahnya Nona berkerudung kain hitam itu mulai heran? Ya, sahut lelaki berwok, tetapi hanya ada tiga kesatuan laskar yang paling besar, yaitu laskar tani, laskar rakyat dan barisan sukarlah. Dan Anda ini termasuk kesatuan yang mana laskar tani? Ah, tiba dua gadis berkerudung kain hitam yang tak lain ahlan, itu terkejut, jika begitu. Kenapa tegur lelaki berwok? Kami salah halaman. Yang berhubungan dengan kami adalah laskar sukarlah yang tempoh hari menyerang Semkuan. Ah, sama saja, sahut lelaki berwok itu, kami pun juga akan menghukum setiap orang yang berhianat mau berhamba pada orang Ceng. Memang sama, jawab pahlan, tetapi kami hanya berhubungan dengan barisan sukarlah. Dengan laskar rakyat, kami tak pernah berhubungan. Lalu bagaimana maksud Nona? Terpaksa kami akan melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari barisan sukarlah itu. Lelaki berwok tak menjawab tetapi bisik dua dengan kedua kawannya yang berada di sebelahnya. Sesaat kemudian baru dia berkata, soal ini, tak perlu Nona harus susah payah mencari barisan sukarlah itu. Kami, laskar tani, juga benci dan wajib membunuh setiap penghianat bangsa. Maka harap Nona serahkan saja orang ini kepada kami. Kami tentu akan memberi hukuman yang setimpal dengan dosanya. Ahlian, kawan ahlan, cepat berseru, tidak. Kami mendapat perintah untuk menyerahkan kedua orang ini kepada pimpinan pasukan sukarlah. Maka kami pun harus melaksanakan perintah pimpinan kami. Eh, apakah Nona tak percaya kepada laskar tani bukan soal percaya atau tidak sahut ahlian, tetapi. Aku harus mentaati perintah pimpinanku. Lelaki berwok itu tertawa, Nona, serunya, menurut kabar selentingan, barisan sukarlah itu bukan berjuang sesungguhnya. Apa katamu teriak ahlan? Dengarkan dulu kataku, kata lelaki berwok iu, pimpinan kami mulai menaruh kecurigaan terhadap sepak terjang barisan sukarlah. Hai, makin lama engkau makin ngacobelo bentak ahlian, apa dasarnya engkau mencurigai barisan sukarlah yang lelah membuktikan diri paling berhasil dalam perjuangannya melawan tentara ceng? Justeru itulah yang menimbulkan kecurigaan kami, serulah lelaki berwok, laskar tani selalu gagal dan selalu dikejar-kejar oleh tentara ceng. Demikian pula nasib pasukan laskar rakyat yang dipimpin oleh kaum persilatan. Mereka selalu diburu-buru pasukan ceng. Setiap gerakan mereka untuk menyerang sebuah tempat yang diduduki tentara ceng, tentu gagal karena tentara ceng sudah tahu dan mempersiapkan kekuatan yang besar. Jangan mercari kesalahan lain orang, seru ahlian, kalau engkau dan laskar rakyat itu gagal, carilah kesalahan itu pada dirimu sendiri, mengapa sampai gagal? Jangan engkau iri pada keberhasilan barisan sukarlah. Sesama kaum perjuangan harus tak boleh mengiri dan mencurigai. Terima kasih alas nasihat nona, sahut lelaki berwok itu, bermula kami pun mempunyai pendirian begitu. Buktinya selama bertahun-tahun ini, kami berjuar menurut Carey sendiri. Tetapi karena kami mendapat pengalaman yang pahit, akhirnya kami pun mengadakan penilaian. Dan penilaian itu menimbulkan kecurigaan kami terhadap gerak-gerik barisan sukarlah. Apa engkau mempunyai bukti selain dari penilaian itu? Bukti itu sedang kami kumpulkan. Sekarang sih belum ada tetapi kami percaya, pada suatu saat kami tentu akan memperoh bukti itu. Hektometer, terserah, itu urusanmu. Tetapi adakah karena hal itu maka engkau hendak meminta tawanan ini? Kami tidak meminta tetapi nona yang mengantar sendiri. Sekali sudah berada dalam tangan kami, kami takkan melepaskannya lagi. Akan kami selidiki dulu, benarkah dia seorang pengkhianat? Kalau memang benar, saat itu juga akan kami bunuh. Ah, tidak, jawab pahulian, aku akan tetap membawa pergi kedua tawanan itu. Nona, kata lelaki bertuak itu, orang mungkin dapat masuk ke dalam lembah seribu karang ini, tetapi jangan harap dia dapat keluar tanpa seizin kami. Eh, engkau hendak menahan aku? Nona sudah mengetahui rahasia lembah ini. Sebelum kami tahu siapa sebenarnya Nona ini terpaksa untuk sementara waktu kami minta Nona tinggal di lembah ini. Oh, engkau hendak menahan kami Ahlian menegas. Kami terpaksa berusaha untuk menjaga keamanan. Kami, sahur lelaki berwok. Ahlin dan Ahlian tegang. Keduanya hendak mengantarkan tawanan tetapi malah ditawan. Sudah tentu kedua Nona itu marah. Kedua Nona itu tidak bersalah, tiba dua huru hara berkata, Jangan mengganggu meieka. Eh, engkau ini seorang pengkhianat yang menunggu hukuman. Mengapa berani ikut bicara bentak lelaki berwok? Aku akan mempertimbangkan tuduhanmu setelah engkau menjawab pertanyaanku. Gila teriak lelaki berwok itu, yang akan mempertimbangkan hukumanmu adalah aku. Mengapa engkau berani mati hendak mempertimbangkannya? Aku akan menilai engkau pantas memberi hukuman kepadaku atau tidak seru huru hara. Hektometer, manusia yang tak tahu mati, seru lelaki berwok itu, di tangan Lashkartani tidak ada yang berhak menilai lagi kecuali harus tunduk pada keputusan kami. Hektometer, coba saja kita lihat nanti, desu huru hara. Tetapi sebelumnya aku hendak bertanya apakah engkau berani menjawab? Loh, mengapa tidak berani? Apakah kalian pernah merangkap seorang aki tua bertubuh pendek ketika terjadi serangan kota semkan kata huru hara? Orang tua pendek lelaki berwok itu kerutkan dahi lalu gelengkan kepala, tidak? Baik, kata huru hara, jika begitu maaf, ku tak dapat tinggal lama di sini. Aku hendak mencari pamanku itu. Mungkin dia ditawan oleh barisan sukarlah atau Lashkar Rakyat. Habis berkata dia terus berpaling kepada Ahlan, Nona, bawa kami kepada mereka. Tunggu teriak lelaki berwok ketika huru hara berputar tubuh dan terus melangkah hendak pergi. Tetapi huru hara takrenem pedulikan. Dia terus sayunkan langkah. Berpuluh-puluh lelaki yang duduk mengelilingi tempat itu serempak berbangkit dan menghadang. Sementara lelaki berwok dan kedua kawannya tadi segera menghampiri. Hektometer, senakmu sendiri saja engkau hendak pergi, yasru lelaki berwok. Mau apa engkau bentak huru hara? Lelaki berwok dan kedua kawannya terbeliat. Mereka merasa jantungnya seperti melonjak mau putus ketika dibentak huru hara. Engkau adalah tawanan kami sesaat kemudian lelaki berwok itu balas membentak. Hektometer, mengingat kalian ini berjuang menentang orang Ceng maka aku pun takkan memusuhi kalian tetapi janganlah kalian coba dua mengganggu aku. Tangkap teriak lelaki berwok itu, tetapi sebelum kumandang perintahnya berhenti, tiba dua ia terkejut karena sesosok bayangan berkelebat menyambarnya. Sedemikian cepat bayangan itu bergerak sehingga ia tak sempat menghindar dan bergerak. Tau dua dia sudah diringkus orang, auha, ia mengaduh kesakitan karena tulang lengannya yang ditekuk ke belakang punggung itu serasa mau patah. Kedua kawannya terkejut ketika melihat si berwok telah diringkus pemuda yang menjadi tawanan itu. Mereka hendak menyerang untuk melepaskan kawannya. Tetapi kedua orang itu terpelanting ke tanah karena disambut dengan tendangan. Yang bergerak secepat bayangan setan itu adalah huru hara. Dia khawatir akan menimbulkan pertumpahan darah besar maka dia meringkus dulu si berwok yang dianggapnya tentu pemimpin mereka. Kedua kawan si berwok yang maju, ditendangnya. Hayo, bangun, seru ahliong seraya mencengkeram perut kedua orang itu dan diangkatnya. Kedua orang itu menggeliat bangun tetapi waktu berdiri mereka cepat-cepat mendekat perut celananya, wajahnya merah tegang. Ternyata tali kolor celana dalam mereka putus dan tangan mereka sibuk merogoh ke dalam untuk menarik celana dalamnya yang melorot turun. Kabul teriak ahliong seraya menuding muka kedua orang itu. Masakan di hadapan sekian banyak orang, kalian merogoh-rogoh ke dalam celana. Merogoh apa itu? Berpuluh-puluh orang yang mengepung huru-hara dengan menghunus senjata itu, terpengaruh mendengar suara ahliong. Mereka terlongong-longong melihat gerak-gerik kedua atasannya. Plak, plak ahl, ong menampar pipi kedua orang itu seraya mendamprat, Hai, jangan lanjutkan kecabulanmu. Apakah engkau tak tahu kalau di sini ada dua orang nona yang hadir? Kedua orang itu merah pada mukanya. Mereka benar dua kebuahkan setengah mati. Kalau melepaskan tangan dan menghajar anak itu, tentulah celana dalamnya akan melorot ke bawah dan mengganggu gerakannya. Tetapi kalau diam saja, mereka malu sekali karena di hadapan berpuluh-puluh anak buahnya, muka mereka ditampar seorang anak kecil. Plak, plak, kalian masih dekat berbuat cabul, Ya kembali ahliong menampar pipi yang sebelah dari kedua orang itu. Kali ini tamparan ahliong lebih keras sehingga kedua orang itu pusing kepalanya dan pejamkan mata. Brett, Brett tiba dua ahliong menarik celana kedua orang. Itu bagian pinggang belakang sehingga kancing dan ikat pinggang kedua orang itu putus. Kali ini mereka memekik keras dua dan terus lari tinggalkan tempat itu, sambil mendekat pinggang celananya kencang dua. Melihat adegan itu, walaupun tegang, mau tak mau sekalian anak buah Lashkartani itu meringis tertawa. Hai, mengapa tertawa? Siapa suruh engkau tertawa bentak ahliong? Sekalian anak buah Lashkartani tertegun. Oh, benar, memang tertawa itu penting. Supaya hati gembira, awet muda. Mau tertawa lagi, ya suruh ahliong terus menghampiri ke tempat lelaki berwok. Lelaki berwok itu sedang tak berkutik karena kedua tangannya ditelikung huru-hara. Tanpa berkata apa dua, ahliong terus mencengkeram perut orang itu dan ditariknya. Brett, sabuk dan kancing celana orang itu putus dan celananya pun melorot turun. Terdengar suara berkumandang yang ditahan ketika melihat si berwok itu celananya luar melorot turun dan tinggal pakai celana dalam saja. Hai, tak perlu ditahan, hayo tertawalah yang keras supaya sehat, teriak ahliong kepada atak buah Lashkartani. Tanpa desadari, sekalian anak buah Lashkartani itu seperti terhanyut dalam buayan kata dua ahliong. Mereka meringis. Hai, apa kurar lucu? Baik, biar celara dalamnya juga gua putus. Ahliong terus hendak gerakan tangannya. Aduh, jangan tanda seru teriak si berwok itu dengan wajah tegang sekali. Mengapa jangan? Anak buahmu merasa belum lucu maka engkau harus memberi penunjukan yang lebih lucu lagi, tahu. Jangan, jangan. Berwok berteriak keras ketika tangan ahliong menjamah perutnya. Dia tak berani merontak karena tadi pernah dicobanya tetapi lengannya malah semakin sakit bukan kepalang. Hektometer, kalau begitu engkau perintahkan anak buahmu tinggal di sini, tak boleh bergerak. Dengar tidak bentak ahliong seraya mencengkeram perut si berwok. Tapi bukan untuk memutus tali celana dalamnya, melainkan untuk menggelitik perut orang. Sudah tentu si berwok makin setengah mati. Mau tertawa malu karena takut disangka orang gila oleh anak buahnya. Namun kalau tak tertawa, dia merasa geli perutnya dikitik-kitik si ahliong. Akhirnya ia hanya meringis seperti monyet makan sambal. Baik, baik, akhirnya dengan menahan geli, mengkal, hoki, dia berkata. Ahliong lepaskan cengkeramannya. Dan lelaki berwok itu pun segera berseru. Kawan, kembalilah ke tempat duduk kalian masing dua, beri jalan kepada orang dua ini. Huruhara kendorkan tekanannya lalu menggusur orang itu diajak keluar dari lembah. Aku tak dapat berjalan, teriak si berwok. Kenapa? Tanya Huruhara. Tetapi ketika melihat celana luar orang itu melumpruk di atas kaki, baru dia tahu sebabnya, ahliong, naikkan celananya lagi dan ikat yang kencang. Setelah ahliong melakukan perintah barulah orang itu mau berjalan. Ahliong, ahlui dan ahlan mengikuti di belakang. Apakah kita serbu saja orang sinting itu, bisik seorang anak buah laskartani? Ya, benar. Masakan to aku, pimpinan, kita dibekuk seperti pesakitan. Setan cilik itu lebih kurang ajar lagi. Setelah tiba di mulut lembah, barulah Huruhara lepaskan orang itu, jika mau, mudah sekali membunuhmu. Tetapi karena engkau berjuang memimpin laskartani yang menentang penjajah ceng, maka aku tak mau mengganggu jiwamu. Kembalilah dan jangan coba dua mengejar langkahku. Orang itu masih tegak di tempatnya. Atau mungkin engkau masih kurang puas orang itu tundukkan kepala lalu berjalan masuk ke dalam lembah. Tunggu seru Huruhara. Orang berwok itu terpaksa berhenti, kalau anak buahmu hendak menyerang kota Semkaan, lakukanlah pada waktu tengah malam. Penjagaan di sana cukup kuat. Jangan mengadu kekuatan. Lebih baik gunakan panah api untuk membakar markas mereka. Tanpa menunggu jawaban orang itu Huruhara terus sayunkan langkah. Ahlyong dan kedua gadis itu pun mengikutinya. Setelah jauh dari lembah, berkatalah Huruhara, kemana nona hendak mengantar kami ke tempat bayi San Sukarla itu? Tempat mereka tidak menentu. Tapi biasanya mereka bersembunyi di gunung dan hutan lebat, kata Ahlyan, kira dua tiga puluh li dari sini setelah melalui sebuah desa terdapat sebuah gunung. Kita ke sana. Apa yang dikatakan Ahlyan memang benar. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah desa. Tetapi apa yang mereka saksikan di desa itu, menimbulkan kemarahan dan kemuakan. Bertempat di rumah kediaman kepala desa sedang dilangsungkan pesta perjamuan besar. Pesta itu bukan pesta pernikahan juga bukan pesta upacara merayakan hari peringatan, melainkan pesta untuk menjamu kawanan prajurit Cheng yang mengganas kota itu. Penduduk, tua muda, laki perempuan, besar kecil, diharuskan datang membawa barang dan makanan untuk mereka. Hayo, kita masuk ke sana, kata Huruhara kepada Ahlyong.